Intro Dilansir dari suara.com People power diganti kedaulatan rakyat Amin Rais mengatakan kita gilas sama-sama Dewan pengarah BPN Prabowo-Sandi Amin Rais menyerukan agar gerakan people power diganti Amin beralasan untuk melawan tindakan kecurangan yang terjadi selama pemilu akan diubah dengan gerakan kedaulatan rakyat Hal tersebut diungkap Amin saat melakukan pidato penutupan dalam acara Mengungkap fakta-fakta kecurangan Pilpres 2019 di Grand Sahir Jaya Tanah Abang Jakarta Pusat Dalam pidatonya Amin mengajak para peserta untuk mendoakan anggota BPN yang baru ditahan kepolisian Egi Sujana Menurutnya Egi ditahan karena people power Karena itu Amin menggantinya dengan kalimat kedaulatan rakyat Ini sudah azan Jadi sebelum doa saya ingatkan Egi Sujana ditangkap polisi karena bicara people power Tapi kita gunakan gerakan kedaulatan rakyat Ujar Amin di Sederman Jakarta Pusat Selasa 14 Mei 2019 Mantan Wakil Ketua MPR itu menuturkan dengan nama kedaulatan rakyat Berarti gerakan untuk melawan kecurangan pemilu adalah gerakan rakyat Karena itu ia menyebut bagi pihak yang melawan rakyat akan digilas bersama-sama Dari sekarang kita tidak gunakan people power tapi gunakan kedaulatan rakyat Siapa yang menghadapi rakyat insya Allah kita gilas bersama-sama bungkasnya Amin Rais menjadi salah satu tokoh kubu Prabowo Sandi yang menghadiri acara tersebut Selain Amin, hadir juga tokoh-tokoh seperti Ketua BPN Joko Santoso, Rahmawadir Soekarno Putri, Koordinator Jurubicara BPN Daniel Anzar Siman Jutak, Rizal Ramli, dan Ketua Menteri Surah PKS Salim Segaf Al-Jufri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!